Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman pada video singkat kali ini saya akan menayangkan tutorial bagaimana cara mengatasi sepeda yang apabila di ayuh ke belakang itu rodanya ikut berputar ya teman-teman seperti yang ada di video ini teman-teman bisa simak Hai jadi agar tahu permasalahannya bagaimana ini jika saya ayuh ke belakang rodanya ikut berputar ya ini harusnya pada saat kita mengayuh ke belakang rodanya tidak ikut berputar baiklah sebelumnya akan saya jelaskan dimana letak permasalahannya dan letak permasalahannya yaitu terdapat pada gear ini ya teman-teman jadi gear ini mengalami masalah ada yang terlalu kencang dan untuk mengendorkannya setelannya ada pada titik cekungan itu ya teman-teman titik bulat kecil itu fungsinya untuk menyetel kekencangan ataupun kekendorannya jadi ini saya menggunakan alat paku untuk mengencangkan ya teman-teman atau mengendorkan dan yang perlu dilakukan disini ini adalah kita mengendorkan ya karena ini setelannya setelannya ini maksud saya kekencangan Hai dan untuk cara mengendorkan yaitu kita Hai sodok pada bagian cekungan tadi ke arah kanan ya teman-teman jadi jika kita sodok ke arah kanan maka setelan gear ini akan mengendor dan jika kita sodok ke arah kiri maka akan semakin kencang dan mengakibatkan roda ini ikut berputar jika kita ayuh ke belakang jadi solusinya kita sodok ke arah kanan agar kendor Hai untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat proses prosesnya ini ya teman-teman cara benerinya cara mengendorkannya ini sudah mulai bisa ya teman-teman teman-teman bisa setel sesuai keinginannya jika dirasa sudah pas tidak perlu dikendorkan terlalu dikendorkan ini sudah aman sudah saya ayuh ke belakang hasilnya aman ya teman-teman yang tadinya jika kita ayuh ke belakang rodanya ini ikut berputar dan sekarang setelah saya betulin jika saya ayuh ke belakang rodanya tidak ikut berputar seperti yang ada di video ini teman-teman bisa lihat ini sudah aman ya teman-teman sudah lancar tidak seret lagi dan jika kita mengendarainya akan terasa nyaman ya teman-teman meskipun tidak diayuh pedalnya pedalnya tidak ikut berputar baiklah teman-teman kiranya demikian apa yang bisa saya tayangkan pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati